Longsor timpa rumah warga, satu orang meninggal. Bencana alam tanah longsor terjadi di Banjar Dinas Nis Kaler, Desa Tribwane, Kecamatan Abang Karangasem, Jumat 7 Juli 2023 pagi. Diperkirakan waktu kejadian kurang lebih pukul 6 lewat 45 Wita. Koordinator posar Karangasem Basarnas Bali, Ngurah Eka Wiadnyane, memaparkan Basarnas Bali Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar mendapatkan informasi kejadian tersebut dari kabit lapangan BPBD Karangasem. Tanah longsor yang terjadi mengakibatkan satu rumah warga tertimbun. Diketahui korban berjumlah tiga orang, satu orang selamat dan dua orang lainnya dalam pencarian. Setelah dilakukan pencarian, korban atas nama Iketut Tunas telah ditemukan dalam kondisi meninggal. Identitas korban selamat atas nama Ninyoman Ririk mengalami cedera patah kaki dan dibawa ke RSUD Karangasem. Hingga berita ini diturunkan korban masih dalam pencarian Ikomang Aditya dan diperkirakan tertimbun longsor. Sebanyak tujuh personil posar Karangasem diberangkatkan ke lokasi untuk melaksanakan evakuasi. Kondisi rumah rusak parah dan terlihat pohon-pohon besar yang terbawa longsor. Sampai dengan saat ini, tim SAR gabungan masih berupaya menemukan korban hilang. Tim Liputan Bali Week News melaporkan.